Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pecinta anggur sekalian Berjumpa lagi dengan saya Pak Suprianto Di Kebun Anggur Papanatas Kebun Anggur Impor Jakarta Nah, kali ini saya perlihatkan Ini salah satu buah anggur yang genjah Yang mudah dibuahkan Dalam bentuk pot, dipot Di tanah maupun di bentuk tralis Para-para Ataupun bentuk tralis melingkar Ataupun juga bisa dibentuk Seperti bonsai Nah, oke Kita dekat Nah, ini dari Untuk menghindari hujan ya Para pemirsa ketika dia buah Seperti ini Ini sudah melewati verasian Menunggu kematangan Ini tiga minggu lagi matang Nah, gosbi ini punya kehebatan Lumayan terhadap cuaca ya Dia ini tanpa greenhouse ya Langit kita lihat Jadi dia lebih Saya bilang dia lumayan tahan ya Kecuali jenis trans Gosbi, terus banana Jupiter Dan lain-lainnya yang Tahan terhadap cuaca Hujan enggak, hujan enggak Nah, ini salah satunya Ini bisa dikembangkan dengan greenhouse maupun Di pot atau di tanah Nah, ini untuk menghindari Air hujan Kita kasih molase Kasih molase Maaf-maaf Kasih plastik ya Kasih namanya Atau susah ini Saya biasa apal Itu ben lupa Kita kasih tutup Supaya tidak kehujanan Kalau dia sering-sering kehujanan Medianya terlalu basah Buah akan pecah Nah, ini salah satu Buah pecah Bisa kita lihat Ini kebanyakan air ya Unsur air kebanyakan Atau unsur Boleh dibilang unsur nitrogen ya Karena air hujan mengandung nitrogen Nah, ini masih ada yang pecah lagi Ini pecah paramesa Nah, pecah Kita buang ya paramesa Kalau pecah Kita amankan Satu dua Pasti ada yang pecah Tapi yang lainnya Insya Allah selamat Oke Jangan pernah menyerah Untuk Menanam anggur Menghiasi pekarangan rumah kita Dengan buah-buah anggur Dan yang pasti Anggur umurnya ratusan tahun Dan berbuah Tanpa mengenal musim Hanya itu yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton